BIPJS Ketenagaan Kerjaan 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 BIPJS Ketenagaan BIPJS Ketenagaan BIPJS Ketenagaan Kerjaan 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 tahun sampai dengan S2 itu 12 juta sampai dengan 5 tahun Biasiswa ini berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau sudah menikah Saya langsung untuk manfaat dari jaminan kematian Jaminan kematian ini adalah peninggal yang tidak ada hubungannya dengan kecelakaan kerja seperti saya jangkaukan, jadi kan kita bahasa pertama tentang kecelakaan kerja jadi kalau menikah kematian ini yang meninggal sakit atau kita sedang tidak ada hubungan yang bekerja sejalan-jalan kita tabrakan sampai makibatnya kita meninggal dunia itu termasuk dalam jaminan kematian, tidak ada hubungan yang bekerjaan apa itu santunan yang diterima sebesar santunan kematian 20 juta santunan berkala 12 juta biaya pengakaman 10 juta dan sama-sama ada bensinnya tapi ada satu syaratnya pak yaitu maksimal atau mengiriki masa iur paling singkat 3 tahun pak untuk mendapatkan biaya sebuah kematian tersebut nominalnya pun sama TK sampai dengan SD 1.500.000 per anak maksimal 8 tahun SMP 2 juta maksimal 3 tahun kemudian SMA 3 juta maksimal 3 tahun untuk pendidikan ini maksimal S1 itu pelatihan atau pelatihan itu sampai dengan 12 juta per tahun maksimal 5 tahun jadi yang jelas disini jaminan kematian beda dengan jaminan dengan jaminan kecelakaan kerja jaminan kematian meninggal bukan karena kecelakaan kerja ya pak ya karena kecelakaan kerja jadi berbeda dengan santunannya kemudian satu lagi pak orang kita itu tentang jaminan hari tua jaminan hari tua ini berlumpah tabungan yang bakal bisa kita kira ketika kita masa usia tua sebenarnya cuman ketika kita sudah tidak bekerja lagi itu yang bisa kita kira yaitu jaminan hari tua jadi saya contohkan jika bapak kerja sebagai nelayan bapak kerja sebagai nelayan ini dan terdaftar di BPJS ketenaga kerjaan menjadi peserta minum satu tahun contohnya kemudian di bulan berikutnya bapak ini tidak bisa mencari gini tidak pasti kerjanya jadi nelayan bapak mau klaim bisa yang bapak klaim adalah yang tabungan kalau bapak ikut sampai dengan jaminan hari tua tapi kalau bapak ikut cuma dua program tentang kecelakaan kerja dan kematian itu tidak bisa karena itu bukan tabungan itu adalah apabila terjadi resiko karena yang diterima adalah sampungan untuk si alih waris untuk iuran saya jelas kalau kita ikut dua program tentang kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini iurannya dengan batas pembayarannya itu mekanisme tetap kebempaan kita kita di BPJS tenaga kerjaan hanya menampung waktu berdoctoran bapak kasih formulir yang sudah kita bagikan hanya melengkapi KTP isian formulir kami input kemudian nanti keluar kode pembayarannya bapak tinggal bayar kode pembayaran apa sih kode pembayaran kode pembayarannya itu adalah pada N3 kita sendiri Pak kalau KTP kita itu sudah menjadi kode pembayaran kita sampai dengan nanti kemudian saya jelaskan kakak tahapan pembayaran Bapak bisa bayar per bulan Bapak bisa bayar per 3 bulan sekaligus bisa bayar per 6 bulan sekaligus kalau gak mau capek bolak-balik ke B kalau tiap 1 bulan bisa bayar sekaligus 3 bulan bisa bayar sekaligus 6 bulan bisa bayar sekaligus 1 tahun sesuai dengan kemampuan kita tadi juga Pak Rohnya ada bilang di bulan ini kalau mau didaftar ada beroran dari pemerintah relaksasi diuran atau potongan diuran bayar 2 bulan 1 bulannya kan 16.800 bulan 12 kan 16.800 juga di bulan Januari itu cuma 168 rupiah jadi diuran diuran yang dibayarkan kalau kita menggabungkan di bulan ini 33.768 rupiah sudah ditanggung selama 13 November dimulai dari kedatang misalnya hari ini November Desember Januari kemudian nanti di bulan Februari berarti tetap bayar lagi lemah kemudian Pak kalau mau daftar ini masalah dari saya Bapak bisa secara kolektif sama kesuai masalah kita bisa juga kerjasama sama penjuru atau sama desa nanti coba kami dari BPJS Ketenagak coba untuk bicara dengan desa bagaimana caranya kalau memang dari teman-teman dari bapak-bapak ini mau bayar secara kolektif ditanggung oleh satu orang kalau memang tidak bisa dari ketua masing-masing masalah pertanggungan jadi yang ditanggung kecelakaan kerja kematian bapak hari ini daftar hari ini jadi peserta yang dikatakan peserta itu adalah hari ini bapak bayar misalnya ini contohnya datang-datang ini bukan sama saya sekarang ya pak karena kalau sama saya sekarang kan ini tetap ya saya jelaskan pak saya jelaskan hari ini bapak di daftar ya kak saya ikut ini di kantor kemudian saya tuangkan kode seperti pak bayar ke bank misalnya datang ke setabat di depan kita di berarti pak nah jadi peserta bapak apabila terjadi sejalan kerja atau menyinggau dunia pak besoknya sudah langsung di kaper jadi jangan takut begitu daftar jadi peserta ya penyakunya peserta atif kemudian kemudian selamat menikmati